Terima kasih Anamasi bersama kami. Pemirsa, diduga kibat hutan di Landa Kemarau, babi hutan di Kuningan, Jawa Barat, masuk ke permukiman penduduk. Sementara di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, orang hutan yang memakan tanaman sawit hingga mengganggu warga, dilepas liarkan ke habitat aslinya. Saya ingin informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi. Tapi kembali kami ingatkan Anda, segeralah download Alobank dan upgrade ke Aloprime dan dapatkan beragam keuntungan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. CCTV merekam seekor babi hutan yang tiba-tiba masuk ke rumah ketua DPRD Kuningan, Jawa Barat, Rabu Petang. Peristiwa ini terjadi di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Sejumlah orang di dalam rumah terkejut dan panik dengan kedatangan hewan liar ini. Babi hutan sempat masuk ruang tamu dan dapur rumah tersebut. Kamis siang penghuni rumah menjelaskan, penghuni rumah dan sejumlah tamu yang tengah berada di rumah kemudian berhasil menangkap babi hutan tersebut. Diduga, babi hutan masuk permukiman warga akibat musim kemarau yang melanda di kawasan hutan. Setelah ditangkap, babi hutan ini kemudian diserahkan ke polsek setempat. Satu individu orang hutan dievakuasi tim rescue gabungan baik BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun bersama OFUK di kawasan sekitar perkebunan milik warga Kelurahan Mendawai Sebrang, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 24 September lalu. Sebelum dievakuasi, orang hutan betina tersebut dilaporkan warga karena merusak dan memakan tanaman sawit yang masih muda. Petugas terpaksa menembakkan obat bius agar mudah evakuasi terhadap orang hutan. Setelah beberapa saat, akhirnya orang hutan dapat dilumpuhkan hingga jatuh ke dalam jaring milik petugas. Kemudian pada 26 September, orang hutan yang diberi nama Eni itu dilepas seliarkan ke habitat aslinya Kuega Margasatwa Lamandau setelah dinyatakan sehat oleh dokter hewan. Kepala BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun Dendi Setiadi Rabu Sore mengatakan tak mudah merescue orang hutan dewasa yang keluar dari habitat aslinya. Bahkan sebelumnya, orang hutan berusia 11 tahun ini masuk kebun lalu merusak dan memakan tanaman sawit hingga mengganggu warga. Tim Liputan CNN Indonesia Een tugas diana mendakan tangan yang an exhaling Inginfير video